selamat menikmati ini merupakan bagian dari tugas kegiatan calon guru penggerak tahun 2020 baik, yang pertama saya akan sampaikan beberapa pemikiran dari Ki Hajar Dewantara ada beberapa pemikiran Ki Hajar Dewantara yang sangat penting yang tentunya sangat luar biasa yang harus diikuti oleh para calon guru penggerak saya menyampaikan beberapa pemikiran-pemikiran tersebut saya perlu sampaikan bahwa saya sangat kagum sekali dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara ini selama ini kita selalu berkiblat pada teori-teori dari pemikir-pemikir asing tapi ternyata sebenarnya pemikiran Ki Hajar Dewantara itu juga sangat bagus sekali mungkin selama ini kita hanya mengambil teori dari Piase, dari Gartner, Vygotsky, dan lain sebagainya tapi kita mengabaikan teori pemikiran dari Ki Hajar Dewantara padahal beliau adalah Bapak Pendidikan Nasional Indonesia baik, konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara yang sangat bagus menurut saya adalah yang pertama pendidikan itu seperti menyemai benih menyemai benih jadi dengan teori ini, pemikiran ini kita menganggap anak itu dianologikan seperti benih yang kita tabur dan kita diposikan sebagai petaniknya disini sangat bagus sekali jadi benih itu berhasil atau tidak atau tumbuh atau tidak itu tergantung oleh bergantung juga oleh kita sebagai petani kita bisa walaupun benih itu kurang bagus tapi kalau petaniknya merawat dengan disiplin dengan rajin tentunya benih tersebut akan menghasilkan tanaman yang bagus juga kemudian yang kedua pemikiran Ki Hajar Dewantara yang kedua adalah tentang Kodrat Alam dan Kodrat Zaman Kodrat Alam itu artinya adalah lingkungan awal dari lingkungan siswa tersebut jadi pendidikan itu tidak boleh melupakan Kodrat Alam siswa tersebut di mana dia tinggal dengan siapa ditinggal itu sangat penting sekali di tempat mana dia tinggal lingkungannya seperti apa itu merupakan dasar dari siswa jadi itu tidak boleh dilupakan kemudian Kodrat Zaman Kodrat Zaman itu adalah perkembangan yang tentunya selalu dinamis jadi siswa walaupun berada di tempat yang sama tetapi kan zaman itu berubah makanya pendidikan juga harus disesuaikan dengan pada saat di mana siswa itu sekarang berada jadi pendidikan sekarang tentu berbeda dengan pendidikan tahun-tahun sebelumnya atau mungkin pendidikan tahun 2020 berbeda dengan pendidikan konsep selanjutnya dari pendidikan menurut Kiaja Dewantara adalah tentang budi pekerti jadi budi yang terdiri dari olah cipta olah rasa dan olah karsa serta pekerti yang berarti tenaga atau olahraga itu merupakan suatu kesatuan yang sangat penting dalam pendidikan utamanya untuk mendidik anak-anak didik kita jadi jika anak-anak sudah bagus dalam budi pekerti otomatis anak-anak tersebut akan menjadi anak-anak yang mempunyai karakter yang kuat sehingga menjadi generasi penerus bangsa yang handal kemudian yang selanjutnya pemikiran Kiaja Dewantara adalah pendidikan itu diawali dari keluarga ya ini sangat penting sekali karena sekolah yang pertama adalah keluarga anak akan bersikap bagus mempunyai karakter yang bagus jika dalam keluarga mereka dididik secara bagus pula demikian sebaliknya anak akan menjadi anak yang cenderung nakal apabila dalam keluarga tidak dididik dengan cara yang bagus ya itu konsep-konsep pemikiran dari Kiaja Dewantara untuk selanjutnya pendidikan sesuai dengan Kiaja Dewantara menurut pendapat saya adalah yang paling khas dari perguruan Taman Riswa itu yang pertama pendidikan di Taman Riswa itu dibagi menjadi dua taman itu taman anak dan taman muda ini saya rasa suatu hal yang sangat berbeda seperti sekarang ya walaupun awalnya dulu adalah Kiaja Dewantara adalah sebagai pecetus pendidikan nasional tapi pendidikan sekarang itu sepertinya banyak yang tidak mengadopsi pemikiran-pemikiran beliau contohnya dalam pendidikan di Taman Riswa kalau di Taman Riswa itu ada Taman Anak ada Taman Mudah Taman Anak itu adalah sesuai kelas rendah yang disitu dididik oleh guru-guru perempuan karena memang kelas 1 dan 2 3 itu masih anak-anak jadi karakternya masih anak-anak masih perlu bimbingan masih perlu kasih sayang dari seorang ibu makanya di kelas rendah itu gurunya adalah guru perempuan sedangkan di kelas tinggi kelas 3, 4, 5, dan 6 eh sorry kelas 4, 5, dan 6 itu ada yang disebut dengan Taman Muda gurunya adalah guru laki-laki karena disitulah memupuk karakter anak-anak sebagai seorang pemimpin karena memiliki karakter yang kuat itu ciri pendidikan dari Taman Riswa selanjutnya ini yang benih seperti menyemai benih tadi itu juga menjadi ciri khusus dari pendidikan Taman Riswa jadi guru itu adalah sebagai petani sedangkan siswa sebagai benih benih itu berbeda-beda ada benih jagung benih padi benih kacang dan sebagainya tidak mungkin anak itu diibaratkan mengikuti keinginan orang lain seperti juga dengan benih benih padi tidak mungkin akan berubah menjadi atau tumbuh menjadi jagung dan demikian sebaliknya benih jagung tidak mungkin akan tubuh menjadi padi itu kemudian yang berikutnya hal ya untuk selanjutnya adalah konsep-konsep apa saja yang akan terutama saya terapkan konsep pemikiran dari KIA Dewantara adalah ada beberapa hal yang pertama menganggap semua siswa itu punya kelebihan dan kekurangan yang utamanya adalah kelebihan jadi tidak semua tidak ada siswa yang tidak punya kelebihan semuanya punya kelebihan hal yang sesuai dengan teori multiple intelijensi bahwa semua siswa adalah memiliki kecerdasan sama juga dengan pemikiran KIA Dewantara kita akan menganggap semua siswa itu punya kelebihan siswa yang tidak bisa materi akademis kemungkinan siswa tersebut mampu memiliki kecerdasan non-akademis atau bisa lebih konkret lagi siswa yang pintar matematika belum tentu dia bisa keterampilan olahraga atau sebaliknya siswa yang tidak bisa matematika pasti dia punya kelebihan bisa jadi dia punya kelebihan di olahraga ataupun di seni jadi semua siswa mempunyai kelebihan tidak ada siswa yang bodoh semua siswa punya kelebihan itu yang akan kita praktikan dalam mengadopsi pemikiran KIAJAR Dewantara kemudian yang lainnya siswa itu adalah segala-galanya jadi tujuan pendidikan adalah murid murid dan murid makanya murid itu yang paling utama segala apapun akan kita lakukan demi tercapainya pendidikan bagi seorang anak yang terakhir apakah saya sudah melaksanakan konsep-konsep pemikiran KIAJAR Dewantara ya saya jawab terus terang saya belum sepenuhnya melaksanakan prinsip-prinsip pendidikan KIAJAR Dewantara memang ada beberapa prinsip yang sudah kami jalankan terutama saya pribadi ketika di dalam kelas saya akan berlaku adil kepada siapapun tidak ada siswa yang paling pintar disitu semuanya siswa punya kejelasan itu saya terapkan di kelas saya selalu berlaku adil dengan anak laki-laki dengan anak perempuan dengan anak yang beragama apapun saya akan pasti berlaku adil kalau ada anak yang berbuat salah kita akan tegur kalau ada anak yang berbuat baik kalau berprestasi pasti akan kita beri reward demikianlah refleksi dari saya mengenai pemikiran dari KIAJAR Dewantara jadi ternyata pemikiran KIAJAR Dewantara itu sangat luas bukan hanya pada istilah Bukan hanya cuma itu ternyata pemikiran KIAJAR Dewantara itu sangat luas dan kita harus benar-benar mempelajari dan mengaplikasi apa yang menjadi pemikiran beliau demikian refleksi pemikiran pendidikan KIAJAR Dewantara dari saya kurang lebihnya mohon maaf semoga kita sebagai guru-guru di negeri ini mampu mengaplikasikan pemikiran pemikiran beliau agar kita mampu mendidik generasi-generasi penerus bangsa generasi yang mampu membawa bangsa Indonesia menuju bangsa yang maju dan berada terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Guru Penggerak